Halo Sobat Sehat, seperti yang kita ketahui bersama, berpuasa di bulan suci Ramadan ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam di dunia. Namun bagaimana apabila untuk pasien-pasien atau penderita penyakit diabetes apakah boleh berpuasa? Jawabannya, iya boleh, asalkan dengan mengatur pola makan sehingga kadar gula dalam tubuh dapat terkontrol dan jangan lupa periksakan ke dokter Anda. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat hidangan menu takjil berbuka puasa bersama salah satu chef di RSUD SLG. Selamat pagi Chef Arne. Selamat pagi Kak Intan. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Puasanya masih semangat ya? Semangat. Oh iya harus semangat, oke. Harus semangat Kak Intan. Oke siap, kalau gitu pada hari ini kita mau bikin apa nih Chef? Nah kita hari ini bikin dua menu hidangan takjil Kak Intan. Yang pertama kita bikin fruity pudding with carrot cake. Wow, menarik ya? Yang pertama, carrot ya Kak Intan. Nah biasanya Kak Intan kalau di rumah ada wortel dibuat apa Kak Intan? Kalau di rumah biasanya kalau wortel itu dipakainya cenderung untuk masak soup. Untuk buat soup aja gitu ya. Oseng-oseng seperti itu, sayur mayur temennya. Paling tidak cuma di jus gitu aja ya. Ya betul. Kalau ini Kak Intan, kita bikin cake. Jadi carrot dibikin cake. Yang bisa Kak Intan. Jadi intinya pada dasarnya semua jenis umbi-umbian Kak Intan, ataupun buah ataupun sayur dengan kadar air sedikit itu bisa digunakan untuk komposes pembuatan cake ataupun roti. Nah salah satunya yaitu wortel sendiri. Oke baik, bisa kita mulai ya hari ini? Oke siap. Apa dulu nih yang kita mulai pertama? Siap. Nah disini yang utama tentunya ada 250 gram wortel Kak Intan. Kita tuang aja, kita masukkan dalam basko. Boleh saya bantu apa enggak? Boleh. Saya bantu yang lainnya deh. Nanti ini dulu. Ada gue asing dulu. Selanjutnya ada, ini pisang kepok. Dua buah. Ini yang pisang yang aman untuk penderita diabetes. Salah satunya itu pisang kepok. Kita masukkan aja Kak Intan. Selanjutnya ada telur, dua butir. Jadi sangat simple aja Kak Intan, tinggal masukkan jadi satu. Ini boleh saya aduk nih? Boleh. Boleh saya aduk ya Kak Intan. Ini bahannya pasti udah ada di rumah ya? Pasti. Jadi udah terjangkau di sekitaran kita. Jadi enggak mahal, juga enggak terlalu ribet. Dan tentunya aman untuk penderita diabetes. Salah satunya juga ini ada yoghurt. Jadi di pasaran kita harus milih yoghurt yang plain. Nah ini 120 ml yoghurt. Kita masukkan aja jadi satu. Ini kita aduk. Selanjutnya ada dua sendok makan minyak zaitun. Atau bisa diganti dengan minyak vanola, Mbak Intan. Oke, oke. Ini sangat baik banget ya. Untuk maksudnya bersahabat banget untuk cemilan atau menutak gilnya. Betul. Untuk penderita diabetes ya. Tapi mungkin juga enggak cuma untuk penderita diabetes. Untuk orang-orang seperti kita misalnya yang sehat. Tidak ada riwayat diabetes juga sepertinya juga enggak apa-apa sih ya. Tentu. Boleh saja sangat disarankan juga. Mungkin juga bisa buat menu diet. Nah. Kita masukin lagi nih. Selanjutnya ada 4 sendok teh gula rendah kalori. Kita masukin ya. Oke. Masuk aja sudah. Kita kocoknya. Apa lagi nih? Kocok jadi satu. Nah. Ini ada baking soda. Oke. Siap. Masukkan aja. Oke. Diaduk sampai rata kainan. Tinggal diaduk aja. Ini kalau apa namanya wortelnya di... Misalnya di jus gitu bisa enggak sih? Bisa. Apa harus diparut aja? Kalau lebih bagus ini kita parut. Karena biar memberi tekstur. Oh gitu. Jadi tidak halus gitu kainannya. Selanjutnya ada bahan keringnya. Ada tepung terigu. Ini 150. Kainan bisa bantu ini. Oke. Saya masukin ya. Masukkan dalam wadah. Di sini ya. Selanjutnya ada bubuk kayu manis. Nah. Nah tujuannya kayu manis ini untuk memberi aroma kainan. Oke. Biar aroma wortel ini tidak terlalu strong ya nantinya. Betul. Selanjutnya tambahkan. Kenari cincang. Ini secukupnya saja. Ini untuk memberi tekstur ya kainan ya. Ada crunchy-crunchynya gitu ya. Nah betul sekali. Jadi cake-nya itu biar ada crunchy-crunchynya gitu kainan. Ini mungkin bisa diganti juga sama kacang mede. Bisa. Tentu saja. Macem-macem ya. Kalau sudah rata tinggal bahan keringnya kita masukkan jadi satu di sini kainan. Oh seperti itu. Hebat itu ya. Cukup simple saja kainan. Pelan-pelan atau gimana nih. Langsung. Sambil kita aduk sedikit-sedikit sampai rata. Jadi sampai homogen ya kainan. Sampai tercampur rata. Mas. Sangat simple sekali kainan. Ya kan. Mudah banget ya. Mudah banget. Apalagi aman untuk penderita diabetes. Untuk anak-anak juga mungkin ini juga bisa jadi alternatif. Buat referensi. Betul. Misal ada anak-anak sobat sehat di rumah itu banyak yang gak suka dengan sayur. Itu kan bisa senangnya yang manis-manis. Bisa dipakai untuk cake juga. Wartelnya yang dimasukkan di sini. Karena wortel ini salah satunya mengandung beta-karotin. Mbak Intan. Oh mantap banget. Sangat bagus untuk penderita diabetes. Oh gitu ya. Mungkin karena manisnya juga alami ya. Betul sekali. Manisnya alami. Warnanya juga menarik banget. Rata kainan. Oke. Apalagi nih yang dimasukkan. Selanjutnya. Kita sudah siapkan ini loyang sebelumnya. Ini loyang tartret ya Mbak Intan. Ini banyak dijumpai di pasaran. Yang sebelumnya sudah dialasi pakai petas roti dan sedikit margarin. Tujuannya supaya gak lengket. Betul sekali. Nah tinggal masukkan aja kainan. Tinggal masukkan aja. Dalam sini. Kurang lebih tinggal sedang makan. Kalau untuk pemilihan wortelnya nih. Wartelnya apa harus wortel manis kah? Atau wortel-wortel yang sering kita jumpai di pasaran gitu. Baiknya gimana nih saya? Sebaiknya pilih wortel dengan kualitas yang baik. Itu tentunya ya Kak Intan. Intinya semua jenis wortel pada dasarnya sama. Bisa saja digunakan. Tapi pilih wortel yang berkualitas bagus. Gitu aja intinya. Mungkin pemilihannya juga dilihat dari luarnya bisa ya? Bisa. Dari bagian luarnya misalnya yang mulus-mulus. Betul. Tidak banyak serabut akarnya yang tumbuh gitu ya. Terus permukanya juga licin gitu ya. Terus lagi. Wartanya cantik banget karena ada wortel-wortelnya. Teksturnya juga kan bagus ya. Karena diparut itu kelihatan banget. Apalagi tadi ada kacang kenarinya juga. Tidak pasti kalau waktu dimakan digigit. Tidak ada crunchy-crunchy-crunchy-crunchy-crunchy-crunchy-crunchy-crunchy-crunchy-crunchy-crunchy. Kita masukin ya. Boleh kaintan saya bantu ya? Bantu masukkan. Ini adalah loyangnya di dalam. Ini loyangnya saya colin dulu ya. Saya bantu kaintan. Oke. Oke. Dan tinggal oven. Ini juga bisa buat hidangan pada saat nanti hari raya ya. Betul. Saat nanti saudara-saudara ke rumah ya kan. Betul sekali ya. Apa namanya. Kita bisa apa namanya. Bikin pudding cake ini. Oke. Kita oven dengan suhu 180 selama 45 menit. Siap kalau seumpama nih kita nggak punya oven di rumah. Bisa nggak sih pakai apa namanya pengukusan? Pengukusan. Bisa saja kaintan intinya sehampang aja. Cuma yang membedakan nanti hasil akhirnya kaintan. Jadi kalau dikukus nanti cenderung cake-nya ini basah gitu. Jadi lembab gitu. Karena ada wapnya ya. Betul sekali. Kalau di oven kan nanti cita rasanya dia bisa lebih keluar kaintan. Oke. Lebih kering juga ya. Betul sekali. Nah sambil menunggu cake wortelnya matang. Selanjutnya kita bikin puddingnya kaintan. Siap. Apalagi yang kita siapin nih. Masukkan saja. Mana dulu nih? Di sini ada. Apalagi ini? 500 ml susu rendah kalori. Yang sudah diberi sedikit esen. Kalau semuanya pengennya nggak dikasih warna juga boleh aja ya. Boleh. Ini soalnya dikasih pewarna atau esen biar nambah cantik ya kaintannya. Oh iya. Biar menggugah selera makan. Betul sekali. Apalagi kalau. Ini ada gula rendah kalori. Tapi belum dinyalakan ya apinya ya? Belum. Terus ini bubuk agar-agar. Agar-agar plain ya? Iya. Terus sekali kaintan. Nah ini kita juga nyalakan kompornya. Apinya kecil aja mungkin ya? Kita aduk rata aja. Boleh saya bantu aduknya? Boleh. Siap kaintan. Kita geser ya? Boleh. Silahkan. Kita open. Nah diaduk sampai meletup-meletup atau mendidih kaintan. Sampai mendidih ya? Iya. Ini cake-nya kalau sudah matang ya. Ini apalagi ada pudingnya dingin-dingin dimasukin ke dalam kulkas. Uh manis. Enak banget lah sih ya. Apalagi buat pasapas lagi. Betul. Saya pagi kaintan. Aduh saya jadi pengen. Masih lama buka pasapanya. Nyalur. Apalagi dimasukin apa lagi ya? Sudah ini bahan yang kedua. Bahan B-nya ini dimasak dulu. Oke. Nanti ini dituang di atas cake-nya. Jadi berlayer ya? Jadi bersap-sap. Ini berlayer kaintan. Pasti lebih oke banget. Jadi meskipun bahannya kita sederhana kaintan. Tapi dibuat menjadi yang luar biasa gitu. Variasinya bermacam-macam ya? Mantap banget deh. Kayaknya sudah mulai itu. Sudah mulai mendidih ya? Sambil diaduk rata. Diaduk terus ya? Supaya tidak pecah. Karena ini susu kan rentan pecah kaintan. Jadi harus sering-sering diaduk. Jadi tipsnya buat ibu-ibu di rumah. Kalau membuat puding itu harus sering-sering diaduk kaintan. Supaya tidak pecah adanya. Jadi tetap halus gitu ya. Supaya tidak ada yang teksturnya mengumpal juga ya. Betul sekali kaintan. Baunya juga mulai tercium manis-manis. Gurih gimana gitu. Aduh enaknya. Aduk-duk terus. Susunya juga rendah kalori. Jadi jangan khawatir untuk sobat sehat di rumah. Ini sangat sehat banget deh pokoknya. Betul sekali. Sudah mulai mendidih banget nih. Dimatikan ya? Nah kita matikan apinya kaintan. Selanjutnya sambil diaduk terus kaintan. Sambil terus diaduk sampai uapnya hilang. Itu tips lagi tuh. Kalau bikin agar-agar puding di rumah. Harus sering-sering diaduk. Supaya permukaannya itu bagus nanti kaintan. Biar mulus. Sampai uapnya. Kurang lebih 5 menit kita dinginkan. Kadang takut juga. Kalau nanti kelamaan didiemin di sini jadi keras. Takutnya gitu. Tuh biasanya ya. Tapi enggak ya. Sudah kaintan. Sudah selesai. Nah ini uapnya juga sudah mulai hilang ya kaintan. Ini kayaknya aroma-aroma keknya sudah mulai tercium. Baunya itu. Aduh gak bisa di deskripsi ini ya. Kuasa kaintan. Betul. Aduh ampun enak banget. Matang ini kayaknya kita. Bisa diangkat ya. Boleh kaintan. Jangan lupa pakai sarung tangan kaintan. Karena keselamatan tetap nomor 1 ya. Cantik sekali kaintan. Wow. Cantik sekali. Merekah ya. Langsung bisa mengembang dengan sempurna. Wah. Selanjutnya kita bendahkan aja. Kesini kaintan. Aduh saya jadi pengen deh. Jadi tadi aroma sinaman atau kayu manisnya itu juga keras sekali kaintan ya. Aromanya si kayu manis tadi bener-bener langsung keluar. Ditambah lagi ini ada warnanya itu. Si wortelnya ini. Si carrotnya ini cantik banget. Guning-guning keemasan gitu ya. Bagus sekali. Nah selanjutnya ya itu kita tuang aja langsung kaintan. Nah pudingnya ini. Kan sudah huapnya sudah hilang. Sudah hilang ya. Bisa dituangkan ya. Kita tuang aja disini. Kurang lebih kita tuang 3 sendok makan. Jadi nanti hasil akhirnya akan berlayar-layar kaintan. Tinggal kita nanti buat layar yang terakhir. Satu lagi. Sudah kaintan. Tinggal kita kulih. Kita tinggal kulkas sedikit. Kita masukkan ke dalam kulkas biar dia set. Baras sedikit ya. Oke oke. Boleh bantu masukkan ke kulkas kaintan? Oke boleh boleh boleh. Saya masukkan ke kulkas ya. Oke sudah kaintan? Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya kita bikin lapisan yang terakhir. Yaitu puding yang terakhir. Banyak juga cukup simple kaintan. Ini ada 500 ml air. Kita masukkan ya. Masukkan aja. Ini sama bahan dasarnya agar-agar ya? Tetap pakai puding ya? Kalau ini pakai jeli kaintan. Biar teksturnya atau warnanya itu bening. Selanjutnya ada 5 gram jeli. Bubuk jeli. Kita masukkan aja. Boleh ya? Terus ada gula rendah kalori. Nah masukkan aja. Bantu ya. Oke. Kalau sudah sambil nyalakan apinya kaintan. Nah diaduk dulu kalau nggak dinyalakan. Iya betul. Lupa lagi nggak dinyalakan ya. Nggak matang dia. Oke. Kita aduk-aduk. Dinyalakan ya. Apinya api kecil saja. Boleh. Sambil diaduk kaintan. Oke saya aduk terus ya. Sampai mendidih seperti tadi. Wah ini benar-benar kalau untuk diet juga bagus banget. Bagus banget. Karena kita pakai gulanya gula rendah kalori juga. Gula kalori juga. Terus agar-agar ini kan kaya akan serat. Jadi pas banget kalau bikin menu takjil gini kaintan ya. Jadi nggak cuma untuk penderita diabetes juga. Bahkan kita-kita yang sehat itu juga bisa. Apa namanya mengkonsumsi. Nah betul. Jadi untuk pencegahan kaintan ya. Betul. Tetap sehat juga kan. Betul sekali. Ini juga sampai mendidih ya. Sampai mendidih kaintan. Jangan lupa terus diaduk-aduk ya. Sobat sehat di rumah. Supaya tidak menggumpal. Nah betul sekali. Ini kaya sudah mendidih ya. Nah sudah mendidih kaintan. Nah boleh kita matikan apinya. Sambil saya mengambil pudingnya tadi yang di kulkas kaintan. Kita tetap aduk ya. Supaya uapnya hilang dulunya. Jangan lupa ya. Untuk coba sihat di rumah. Saat kita memasakkan puding. Agar-agar dan lain sebagainya itu harus sering-sering diaduk-aduk. Sampai walaupun sudah dimatikan juga apinya. Tetap kita aduk-aduk sampai uapnya hilang. Betul sekali kaintan. Sudah jago nih saya. Nanti sampai rumpah saya praktekin langsung. Harus kaintan. Boleh kaintan sudah. Kalau sudah kaintan boleh bantu saya. Boleh ya. Tinggal tuangkan saja seperti tadi kaintan. Saya tuang ya. Sangat mudah. Air ketiga warnanya bening. Bening. Nah kita masukkan ya. Bismillahirrahmanfokim. Kurang lebih sama 2-3 sendok kaintan. Nah disini sobat sehat. Saya juga sudah menyiapkan topping atau hiasan. Di atasnya ada buah stroberi yang sudah saya iris tipis. Ada buah kiwi dan buah wortel yang sudah saya bentuk bunga seperti ini kaintan. Cantik banget. Nah betul. Menarik ya. Itu. Wah ini ada yang menarik lagi nih satu lagi. Baru. Kayak saya baru pertama juga melihat bahwa wortel itu bisa dibuat untuk topping. Betul kaintan. Wah ini wortelnya gimana nih self-molahnya. Jadi cuma simple aja kaintan. Jadi tinggal kita buang kulitnya. Setelah itu kita blensing. Blensing itu apa sih? Jadi blensing itu yaitu proses merebus dengan api yang sudah mendidih dalam waktu yang singkat kaintan. Jadi cukup 2-5 menit saja. Jadi untuk mempertahankan warna wortel juga cantik. Jadi kaintan. Nah betul sekali. Nah. Tuh tips baru sobat sehat semuanya. Betul tadi kan juga sudah saya katakan di awal karena kalau wortel ini banyak sekali mengandung betakarotene. Nah betakarotene ini yang berfungsi untuk menurunkan stres oksidasi pada penderita diabetes. Betul kaintan. Sehingga mampu mengurangi resiko komplikasi. Nah sobat sehat. Satu buah atau sayuran juga bisa disebut sayuran ya. Betul. Tapi berjuta manfaatnya. Nah tentu saja kaintan. Nah langsung saja kaintan. Ini kita tata. Jadi pertama ada wortelnya dulu. Kita tinggal tata di sini saja kaintan. Sampai cantik dulu ya. Nah tancapkan saja. Selanjutnya ada buah stroberinya. Mungkin kalau buah-buahannya juga bisa divariasi ya macam-macam ya. Tapi disarankan untuk penderita diabetes ini cukup dengan porsi yang sedikit saja kaintan. Karena kita tahu juga ya kalau penderita diabetes itu kayaknya makanannya juga perlu dibatasi ya. Betul sekali. Mulai dari penggunaan gulanya terus juga tepung-tepungnya juga harus rendah apa namanya kalori dan sebagainya. Sudah jadi satu kaintan. Nah selanjutnya yang kedua sama. Nah masukkan wortel. Ini pakai jeruk juga bisa ya. Bisa. Ada asem-asemnya. Jadi asem manis. Ada gurihnya juga. Segar pastinya. Terus dimasukin ke dalam lemari es. Iya kan. Waduh segar banget. Tinggal tuang di atasnya. Nah ini sambil di sini kaintan boleh ditambahin lagi jelingnya di atas. Nah disiram dulu ya. Disiram lagi. Supaya kelihatan mengkilap kali ya. Betul banget. Ini juga bisa loh dibuat ide bisnis sobat sehat. Jadi kalau yang punya usaha nih kayak catering gitu ya. Itu juga bisa jadi inspirasi. Apa namanya salah satunya ya ini. Carrot cake. Olahannya menggunakan bahan dasar wortel. Betul. Jadi wortel tidak melulu dibuat sop gitu aja kaintan. Jadi untuk menambah nilai inovasi dan kreativitas kita sobat sehat. Jadi untuk meningkatkan pamor si wortel itu juga kaintan. Jadi wortel tidak melulu hanya dibuat sop. Jadi bisa kita kreasikan untuk beberapa jenis menu olahan. Salah satunya seperti ini. Kita bikin carrot cake. Nah ini sudah jadi kaintan. Tinggal kita masukkan kulkas kembali. Oke boleh minta tolong kaintan. Oke saya masukin ya. Oke kaintan dan sobat sehat yang ada di rumah. Nah selanjutnya kita akan membuat menu hidangan yang kedua yaitu kaintan. Apa nih yang kedua nih saya? Nah yaitu es blewah mentimun. Aduh saya dari tadi terus nelan ludah. Astagfirullahaladzim. Sekir sekali kaya. Iya aduh melihatnya yang belum jadipun itu rasanya sudah kaya. Ya ampun. Jadi bahannya cukup simple, cukup mudah. Kita jumpai di sekitar kita, di sekeliling kita jadi tidak rumit ya kaintan. Nah bahan-bahannya yang itu ada es batu secukupnya. Di sini ada madu yang rendah kalori. Oke. Nah ada mentimun yang sudah dikupas dan dibuang bijinya. Terus kita parut ya atau diserut kasar. Selanjutnya ada seperempat blewah. Ini kaintan. Dan juga sudah dikerok juga. Terus ada sedikit jeruk nipis untuk memberi cita rasa. Asam-asamnya gitu ya. Nah dan secukupnya air. Yang di sebelah sini ada selasi juga ya saya ya? Betul kaintan. Ini selasi yang sudah direndam pakai air hangat. Jadi cukup simple aja bahannya. Terus kita langsung aja kaintan. Kita bikin langsung ya? Betul. Apa dulu nih saya? Nah kita masukkan madunya dulu kaintan. Madu. Madunya harus rendah kalori ya? Karena kita harus mengingat ini hidangan-hidangan yang kita tekankan untuk pasien-pasien yang punya riwayat penyakit diabetes. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita yang sehat ingin mengkonsumsinya juga apa-apa sih ya kan? Kalau untuk madu nih saya. Bisa nggak sih dirubah lainnya? Misalnya kayak sirup yang rendah kalori atau gula-gula yang rendah kalori juga? Tentu saja bisa kaintan ataupun sobat sehat yang ada di rumah. Karena di pasaran sudah banyak kita jumpai sirup-sirup yang rendah kalori. Sudah ada perasa ataupun pewarnanya. Ini biar warna yang lebih cantik atau sesuai selera juga ya? Betul kaintan. Selanjutnya sudah kita tuangkan es batunya kaintan. Kita tuang secukupnya saja. Ini nih yang bikin seger. Dan yang disini tuh identik banget kayak hidangan menu berkuasa banget. Karena ada belewangnya. Ada belewang. Yang diserup edul enak banget. Nah, segini cukup kaintan? Kurang? Cukup tuh. Cukup aja lah. Kita tuang satunya. Tuang lagi ya. Kalau saya sukanya yang banyak gitu es batunya kan biar segar banget. Seharian berkuasa. Panas-panasan. Aktifitas ya. Minum es. Yang seger-seger. Rasanya langsung hilang semuanya. Ada agak-ada agak. Sudah kaintan selanjutnya kita tuang. Mentimun. Oke. Mentimunnya sudah diserut ya. Betul sekali kaintan. Nah, kita tinggal tuang saja. Ternyata juga mentimun juga bisa ya dibuat minuman juga. Kan misalnya kalau kita mentimun cuma dibuat lalapan doang. Buat lalapan. Buat acar mungkin kaintan ya. Padahal tempatnya juga di pinggir mentimunnya. Kalau kali ini bisa jadi hidangan utama. Kita tahu segernya. Gitu. Mentimun. Cukup kaintan. Oke. Cukup ya. Kalau sudah kita tuang belewahnya kaintan. Tuang di atasnya aja. Jadi antara timun sama belewah ini warnanya kontras kaintan. Jadi menambah warnanya sangat cantik kaintan. Jadi tidak pucat ya. Jadi pinter-pinternya kita mix matchnya. Dan juga banyak manfaatnya juga ya mereka berdua ini. Betul sekali kaintan. Karena buah mentimun ataupun belewah ini diperkaya akan vitamin, mineral. Wah luar besar. Dia juga bisa merehidrasi tubuh juga ya. Betul kaintan. Selama seharian kita berpuasa. Betul. Jadi dapat memulihkan tenaga atau energi kita. Mantap banget gini. Apa lagi yang dimasukkan? Kita tuang selasi. Selasi. Ya beji selasi yang sudah direndam pakai air hangat. Nah kita tuang aja di atasnya. Ini juga tentunya pasti aman ya. Kayak penggunaan mentimun dan juga belewah. Ini untuk penderita diabetes. Selanjutnya kita tuang jeruk. Nah ini yang paling seger nih. Biar ada rasa ataupun aroma dari sitrus-sitrus jeruknya ini. Dan ditambah makin cantik juga ya. Betul sekali kaintan. Gitu. Kita tuang airnya secukupnya saja. Kalau dirasa kurang manis ya boleh ditambahin sendiri ya. Sesuai selera. Tapi ingat kalau untuk penderita diabetes. Harus dipatasi. Iya betul kaintan. Mantap banget. Ini kalau untuk diet pun juga boleh juga gitu loh. Betul sekali. Nah yang terakhir kaintan. Untuk mercantik tampilan dari es belewah mentimun ini. Oke. Kita garnis. Nah. Pakai si jeruk nipis ya. Yang sudah kita potong atau kita slice gitu kaintan. Jeruk nipis ini bisa pakai lemon juga kali bisa ya. Bisa kaintan. Lemon juga bisa ya. Beda. Wah cantik sekali dulu nih. Saya kasih tunjuk ya ke semuanya sobat sehat di rumah ya. Supaya pada ngiler semuanya nih. Lihat. Tampilannya cantik banget kan. Jangan lupa dicoba di rumah untuk menu berbuka puasa. Terutama untuk penderita pasien diabetes. Nah kaintan ini tinggal kita keluarkan aja yang terakhir. Nah sobat sehat yang ada di rumah. Jadi tinggal didorong aja dari bawah ke atas. Oke. Kita keluarkan dari loyang ya. Terutama sekali. Sudah kita taruh sini kaintan. Oke. Kita percantik lagi nih. Percantik banget. Well done. Fruity pudding with carrot cake dan es blewah mentimun. Siap menemani berbuka puasa Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasi untuk selalu update informasi terbaru dari kami. Anda juga bisa menyampaikan kritik dan saran atau informasi yang ingin kami bahas dengan ahli. Saya Intan Purnama Sari bersama Sheriff. Arnes. Sajian menu lezat. Dan tetap sehat. RSUD SLG. Layanan prima. Komitmen kami. Terima kasih kan. Yang ini School. talking. Terima kasih telah menonton